Bali, Novelia Hasana, Jurnalis Kompas TV. Novelia, bagaimana untuk korban yang meninggal, kemana mereka jika ada pihak keluarga yang ingin mengonfirmasi terkait dengan tujuh orang yang tewas ini, apakah sudah ada informasinya? Harus melapor kemana? Terima kasih. Jadi yang meninggal dunia ada pendapat ke rumah sakit pendari yang tahu dapat setiap menghubungi dari kepolisian rumah. Baik, jadi bisa langsung menuju ke rumah sakit RSI, Walery Kendal begitu. Apakah juga ada keterangan sementara dari pihak kepolisian terkait dengan penyebab ataupun kronologi dari kecelakaan ini? Jadi, saya ingin bagi dapetannya, walaupun saat ini memang masih berada di lokasi di jadian, di jadian, di PKP, jadian, di akunus yang juga masih terus berusaha untuk mengevakuasi dari kesaliannya tersebut. Memang dari para korban sudah dievakuasi terutama kakit RSI, yang masih berusaha untuk mengevakuasi terutama. Jadi, di keterangan yang mendapatkan dari 24-45, ada 3 atau ada 7 orang meninggal dunia, termasuk 1 orang pendektor keadaan di Rosalia India, dan juga ada 5-8 bukaringan dan 2-8 orang selamat. Terima kasih telah mengevakuasi terutama kakit RSI. Apakah kecelakaan ini juga melibatkan kendaraan lain, Novelia? Terima kasih telah mengevakuasi terutama kakit RSI. konsur, 12 orang selamat ternyata juga 12 orang selamat tapi para korban tidak ke rumah sakit untuk para korban utaringan yang dapat lanjutkan percalangan atau para korban selamat dapat lanjutkan percalangan yang akan dirimkan oleh Armada Baru dari Rosalia Icahnya baik, hingga saat ini proses pemindahan bus PO Rosalia masih dilakukan ini terlihat dari pihak jasa marga yang sudah berada di lokasi untuk bisa memindahkan badan bus dan hingga saat ini 7 orang yang meninggal, yang tewas dalam kejadian ini telah berada di rumah sakit Islam Weleri, Kendal dan Novelia seberapa jauh titik Anda saat ini menuju ke rumah sakit Islam Weleri? ya, jika saya jatuh-jatuh tadi saya kerja dalam percalangan 7 eksis kol beleri dalam eksis kol yang terdengkap dari rumah sakit Islam yang dalam percalangan di rumah sakit Islam ya mungkin sekitar jarangnya 15-20 mungkin oleh jenis tahun hera bukan kecerangan dan kalau kalian yang akan di memperganti kekuatan kalau kemaragata kembangkan kecerangan tinggal bagaimana terus terprosok kecinta 2 terlaku yang terlaku juga membawa total 34 penumpang ini saya juga saudara dan 34 penumpang itu 32 orang penumpang 1 1 kos sopir dan 1 kondektor jadi total 34 penumpang tersebut 7 orang meninggal dunia yang saat ini sedang berada di kamar denaga dari rumah sakit Islam boleri 15 bukaringan dan 12 selamat untuk kerangan yang kami dapatkan memang kejadian sekitar pukul setengah 7 pagi di kilometer 370 atau Semarang Basar untuk saat ini kronologi kejadian atau penyebab dari keselakaan memang belum memang belum dapat situasikan glenis dan juga saudara karena masih sedang dalam proses evakuasi bus yang masih saat ini masih berada di lokasi kejadian glenis ya baik kurang lebih hampir 4 jam pasca kejadian untuk korban meninggal dunia dan juga korban luka ini sudah dibawa ke rumah sakit islam weleri di kendal novelia tadi anda sempat berada di tempat kejadian perkara tidak jauh dari bus PO Rosalia indah ini terperosok keparit dari pantauan anda selain ada pihak jasa marga apakah juga sempat sudah sempat dilakukan olah TKP begitu ya keinginan juga saudara memang saat ini dari pihak polisian dan juga stakeholder terkait masih berusaha untuk mengevakuasi kendaraan dan juga agar kendaraan atau mobil yang melintas lancar saat ini tertantau tadi sebelum saya meninggalkan lokasi kejadian sempat tersendat atau kendaraan yang pintas di jalur A sempat melambat karena semakin siang memang kendaraan semakin ramai yang menuju ke arah jawatan dan juga saudara serangan yang kami dapatkan saat ini armada ditemudikan oleh Bapak jalur Widodong merupakan supir dari PO Rosalia Indah klub nomor AD 7019 OA yang berjalan dari arah barat menuju timur yang sampainya di kilometer 370 jalur A mobil atau bus PO Rosalia Indah tiba-tiba mengambil kecelakaan tunggal terperosok sekitar 200 meter di paret di kilometer 370A di tol Semarang Basang Baik hingga saat ini informasi sementara yang dapat dihimpun di lapangan adalah terjadi kecelakaan tunggal bus PO Rosalia Indah di kilometer 370A di tol Batang Semarang wilayah Jawa Tengah 7 orang tewas akibat kecelakaan ini 15 orang mengalami luka ringan dan 12 orang selamat Novelia nanti kami akan update informasi lainnya terkait kecelakaan ini kepada Anda terima kasih Novelia